assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya di channel electrical walk pada kesempatan kali ini saya akan mereview pompa air yang sering dipakai di perumahannya sebelum itu kita akan mereview bagian-bagian dari pompa air tersebut jadi pompa yang sering dipakai di perumahannya itu jenis pompa satu pas ya teman karena sumbernya itu 220 volt bagian-bagian dari pompa ini kita bisa lihat general ya di sini ada pressure switch ada rotor stator thermal thermal protector impeler casing cover dan akumulator Hai nah bagian pompa yang sering rusak nah ini temen-temennya harus dipahami ya temen-temen ke bagian pertama yang sering rusak yaitu otomatis pompa yang kedua kapasitor yang ketiga bearing pompa dan yang keempat yaitu gulungan pompa kita akan bahas satu-satu ya temen-temen di otomatis pompa nah untuk gambarnya itu seperti ini ada tabung warna abu-abu biasanya untuk pressure pressure switch atau otomatis pompa ini berfungsi untuk menyalakan atau mematikan pompa berdasarkan tekanan pada pompa atau pada jaringan pipa jika sudah mencapai tekanan setting pompa akan mati nah jika di bawah tekanan setting pompa akan hidup namun pressure switch ini atau otomatis pompa ini itu ada beberapa kelemahan jadi kelemahan pertama itu biasanya ada kalau pipa ada kebocoran pompa akan nyala mati nyala mati secara terus-menerus karena ada kebocoran di pipa dan selain itu pompa akan cepat panas seperti itu ya temen-temen jadi perlu di setting di sini ada transport setting untuk pressure nya untuk tekanan atau settingan pompa itu nyala atau mati berdasarkan tekanan yang ada di jaringan temen-temen nah jika rusak ya pompa ini jika rusak biasanya itu sorry jika otomatis ini rusak pompa akan mati hidup mati hidup jika di setting itu tidak dapat menemukan settingan yang pas atau malah nggak bisa di setting sama sekali ya temen-temen jadi walaupun kita putar tripodnya itu tidak berefek pada pompa seperti itu yang kedua yaitu kapasitor pompa nah kapasitor ini sering terjadi kerusakan ya temen-temen ini biasanya berdasarkan lifetime dari pompa tersebut jadi untuk lokasi atau pemasangnya itu biasanya di terminal pompa kadang ada yang di luar pompa ya temen-temen ini saya beri contoh yang di dalam terminal untuk detailnya itu seperti ini jika kita melakukan proses penggantian ya temen-temen kita harus memastikan rating tegangan dari kapasitor tersebut dan nilai farad dari kapasitor tersebut kalau misal kapasitornya itu lebih kecil rating tegangnya maka akan mengakibatkan kapasitor tersebut terbakar ya temen-temen jika untuk apa kapasitas atau nilai kapasitansi nah itu nanti berefek pada kuat atau tidaknya pompa itu berhutar untuk start awalnya itu kalau terlalu kecil nanti tidak dapat start dengan baik pompa nya untuk pengecekannya itu mudah sekali yaitu kita menggunakan avometer dengan mode ometer atau buzzer ya temen-temen jika kapasitor tersebut rusak biasanya itu akan shot atau bunyi buzzernya nah itu tidak boleh karena apa karena kapasitor tersebut sudah terjadi hubung singkat di elemen dalamnya itu nah untuk contohnya seperti ini nah kerusakan dari kapasitor ini itu biasanya itu ditandai dengan short circuit yang tadi diukur dengan avometer dan bau sangit pada kapasitor kadang itu ada lubang kecil karena kapasitornya meletus atau bocor kemudian untuk yang ketiga yaitu yang sering terjadi yaitu bering pompa nah bering pompa ini juga sama karena lifetime dari pompa sudah terlalu lama ya jadi beringnya itu bergarat dan rusak nah untuk lokasinya itu disini ada dua ya yang memberikan bantalan pada as rotor nah ini pastikan pelumas dan bering dalam kondisi baik karena kalau tidak suaranya akan berisik ya temen-temen kalau rusak nanti suaranya berisik otomatis akan timbul panas di pompa nah itu berefek pada gulungan nanti gulungan bisa terbakar nah yang keempat ini kerusakan yang paling parah ya temen-temen yaitu gulungan motor kalau gulungan motor ini sampai terbakar atau short maka mau nggak mau kita harus melakukan rewending atau gulung ulang nah ini biayanya biasanya mahal ya temen-temen daripada penggantian bering ataupun kapasitor nah ini harus segera sebelum terjadi gulungan terbakar atau short itu harus kita segera antisipasi dengan mengganti komponen-komponen lain contohnya bering kapasitor dan lain-lain nah ini sangat paling fatal ya temen-temen ini adalah kerusakan yang paling fatal pada pompa yaitu dilakukan rewaring atau rewending atau gulung ulang nah ditandainya situ seperti apa kalau terjadi kerusakan pada gulungan ditandai dengan short jika kita avo pada terminal atau ujung kabel atau ujung gulungan dan berbau sangit di dalam gulungan nah ini bisa dipastikan bahwa gulungan motor itu rusak nah seperti itu ya temen-temen untuk detail dari bingungan Terima kasih telah menonton!